Ya, sekarang kita mau ngomong soal ini nih, soal apa orang-orang atau fenomena orang sekarang ini, orang yang hidup di zaman modern, di akhir jaman ini untuk memilih hidup selibat. Begitu, zaman saya kecil orang yang hidup selibat itu ya biasanya romo atau suster gitu ya, yang hamba-hamba Tuhan yang mau melayani lebih lagi di agama katolik gitu ya. Tapi setelah saya dewasa, setelah saya melayani Tuhan, berkecil pun dalam dunia pelayanan, terutama di akhir jaman ini, di hari-hari terakhir ini, dan saya juga baca informasi, saya suka baca berita, saudara, informasi dari manapun, dari mancanegara, fenomena yang terjadi di luar negeri sana, saya berusaha untuk dapatkan dengan keterbatasan, tapi saya berusaha untuk mendapatkannya. Dan akhirnya saya melihat bahwa memang orang saat ini lebih memilih untuk hidup selibat. Zaman dulu saya kecil, katanya ya, saya melihat, saya mendengar dari ibu saya, ke orang-orang yang sejamannya, di zaman mereka tuh kalau perempuan usia 25 tahun belum nikah aja, udah dianggap rawan tua. Makanya lulus SMA ya menikah ya, atau lulus kuliah di usia 22 langsung menikah, bahkan kalau kita mundur lebih jauh lagi, SMA aja atau SMP aja itu hanya orang-orang tertentu saja, perempuan-perempuan tertentu saja yang bisa mengecap pendidikan sampai selevel itu. Laki-lakinya juga, dulu ketika saya ya masih kecil gitu, masih remaja, rata-rata laki-laki menikah usia 25, 26, 27, begitu ya. Tapi sekarang kalau diperhatikan bahkan beberapa orang yang umurnya nggak begitu jauh di bawah saya, ya, sudah mendekati usia 40, bahkan yang sudah 40 sekalipun, itu masih santai saja. Belum lama bahkan saya mendapat undangan, teman yang seumuran saya baru menikah, bukan nikah kedua, nikah ketiga, tapi baru pertama kali menikah memang gitu ya, baru ketemu jodohnya ya, dengan selisih usia yang cukup jauh. Yang saya mau katakan bahwa memang orang-orang di jaman hari-hari ini itu memilih untuk mau menikah itu mempertimbangkan banyak hal, ya. Apalagi kalau menikah itu akan terikat dengan konsekuensi hukum, ya. Entah itu hukum agama, ataupun juga hukum sipil yang berlaku di wilayahnya. Kemudian juga menikah itu kan sesuatu yang mahal, ya. Beberapa teman saya itu kenapa tidak menikah karena mahal, bro, gitu ya. Nyawa gedung aja berapa sekarang, bikin resepsi kecil aja berapa sekarang, gitu ya. Aduh, gaji belum cukup, dan lain sebagainya. Alasannya ada saja, gitu ya. Memang mahal sih, kalau mau jujur kan mahal sekarang ini, ya. Zaman saya dulu menikah di tahun 2005, ya. Itu 60 jutaan, itu udah mahal sekali. Sekarang kalau 60 juta menikah di 2020 akhir, mungkin nggak akan bisa nyawa gedung seperti yang saya sewa dulu. Catering dengan jumlah pet yang seperti saya dulu, ya. Pasti nilai untuk bikin acara resepsi pernikahan hari-hari ini itu udah ratusan, gitu ya. Kalau mau, seperti yang saya lakukan 15 tahun yang lalu. Kecuali kalau mau bikinnya kecil-kecilan atau keluarga saja tentu bisa lebih murah bahkan dari nilai yang saya sebutkan tadi. Kemudian juga ada yang berkata bahwa menikah itu repot, gitu ya. Bikin tambah stres katanya, ya. Bikin tambah depresi, dan lain sebagainya, ya. Jadi, banyak orang yang akhirnya tidak menikah karena melihat, gitu, fenomena bahwa, Ah, tuh deh tuh, orang yang nikah saja bukannya tampak bahagia, malah tampak bete, gitu. Pekerjaan nggak fokus, mau selesai pekerjaan, mau pulang, itu, apa namanya, malas-malesan, gitu ya. Bahkan melihat fenomena kawin cerai tadi, ya. Apalagi sekarang kan jaman lebih modern, ya, jaman lebih digital, gitu ya. Sehingga informasi perceraian itu begitu mudahnya kita dapatkan. Hari-hari ini orang yang bercerai, gitu ya, cerainya agak aneh, gitu, yang ada di Madura, di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, bahkan di pelosok dunia di luar negeri sana, kita bisa dapatkan informasinya. Artis-artis yang kita nggak kenal, tapi punya nama di luar negeri, terus mereka cerai, informasinya bisa kita dapatkan juga. Eh, karena begitu mudahnya informasi kita dapatkan di hari-hari ini. Jadi karena melihat hal itu tadi, banyak orang akhirnya memutuskan untuk, Alah, udahlah, ya kalau memang ada berkatnya, bisa ketemu jodoh, cocok, ya kita menikah. Tapi kalau nggak, ya nggak usah lah, ya. Tambah stres, ya, mahal juga, gitu ya. Jadi alasan-alasan di atas tadi, itu yang buat orang akhirnya nggak mau menikah, alias memilih hidup selibat. Selibat itu artinya tidak menikah, ya. Jadi single, menjaga kejombloannya, sampai maut, gitu ya. Nah, salah nggak sih selibat? Kalau mau jujur, ya nggak salah sih kalau memilih hidup untuk selibat, atau memilih hidup tidak menikah itu. Kalau memang tentu misalnya ukurannya Alkitab, gitu ya. Karena kan kita Kristen. Ini program juga program dari The Warriors, channel digital ministrinya Gereja JKI 2W. Tentu yang dibicarakan di sini, meskipun nyenempet-nempet ke hal-hal yang duniawi, yang relevan dalam kehidupan sehari-hari, tapi ukurannya kan Alkitab, gitu ya. Jadi selibat itu nggak salah, ya. Bahkan kalau mau membaca misalnya perkataan Tuhan Yesus, nih ya. Di dalam Matius 19 ayat 12. Matius 19 ayat 12. Itu ada firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus berkata demikian. Saya baca, ya. Matius 19 ayat yang ke-12. Ada orang yang tidak dapat kawin, karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Jadi mungkin ada beberapa anak, bayi, yang lahir karena satu masalah yang diizinkan Tuhan, sehingga tidak memiliki kemampuan seksual, gitu. Ya ada saja, ya. Ada beberapa kasus. Kata Tuhan Yesus juga demikian. Kemudian juga di Matius 19 ayat 12, kata Tuhan Yesus, ada juga yang dijadikan demikian oleh orang lain. Ada sex abuse misalnya, atau pelecehan seksual di masa kecil, ya. Sehingga dia trauma dengan hal itu, sehingga pas dewasa dia memilih, Aku tidak mau nikah, karena pernah merasa trauma di perlakukan yang tidak baik, gitu ya. Ketika dia masih kecil. Atau juga kalau kita ngomongin misalnya zaman kerajaan, zaman dulu, ya. Itu yang namanya Kasim. Bapak Ibu tahu Kasim? Kalau sering nonton film Korea, drama Korea, itu pasti ngerti, itu ya. Atau Sida-Sida. Kalau kita pernah baca, Filipus, Rasul Tuhan, pernah membapti seorang Sida-Sida dari Etiopia. Iya, Kasim dan Sida-Sida itu adalah laki-laki yang bekerja di Istana Raja. Dan Kasim dan Sida-Sida itu dalam dunia purba itu dikebiri, ya. Jadi alat kelaminnya kalau itu laki-laki dikebiri, sehingga tidak punya kejantanan lagi. Atau tidak memiliki kemampuan seksual lagi. Sehingga Kasim dan Sida-Sida itu sama raja dan penguasa yang berkuasa saat itu, itu diizinkan bebas berkeliaran bahkan masuk ke puri tempat permaisuri, tempat anak gadis raja, tempat putri-putri raja, tempat gundik dan selir raja, melayani mereka. Kenapa? Karena memang tidak lagi punya kemampuan seksual karena sudah dikebiri tadi. Jadi ada yang memang dijadikan demikian oleh orang lain. Tapi kata Tuhan Yesus di Matthew 19 ayat 12 juga, ada orang yang membuat dirinya demikian, menjadi selibat gitu ya, karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat menerti, hendaklah ia mengerti. Ada orang-orang tertentu yang memang dengan kemauannya sendiri, karena dia tahu rencana Tuhan atas dirinya, sehingga dia akhirnya memilih untuk, udahlah, gue nggak mau nikah lah. Gue mau fokus aja, saya mau fokus aja. Untuk pekerjaan yang Tuhan berikan kepada saya. Contoh di Alkitab banyak orang seperti itu. Misalnya kalau kita membaca di perjanjian lama, Nabi Yeremia, itu besar kemungkinan bagi saya selibat. Karena kalau kita membaca Yeremia 16 ayat 1-2, itu ada firman Tuhan kepada Nabi Yeremia yang berkata demikian, janganlah mengambil istri, dan janganlah mempunyai anak laki-laki dan anak-anak perempuan di tempat ini. Di mana? Di Babel saat itu. Jadi Yeremia itu besar di Babel, melayani Tuhan di dalam konteks ketika orang Israel ada di pembuangan di sana, dan Tuhan bilang, jangan ambil istri di sini, jangan punya anak laki-laki dan perempuan di sini. Mungkin karena firman Tuhan itu, atas kendak Tuhan itu, Nabi Yeremia akhirnya memilih untuk hidup selibat. Bisa jadi seperti itu. Kemudian juga kalau dicontoh di perjanjian baru, lebih banyak lagi. Paling nggak kita bisa ketemu tokoh hebat yang namanya Yohanes Pembaptis. Dia tidak menikah. Ada juga tokoh hebat lainnya, Rasul Tuhan yang luar biasa yang namanya Paulus, yang tulisannya di perjanjian baru itu habis mendominasi, tapi kita tidak pernah mendapatkan informasi dia menikah, dia punya istri, dia punya anak, begitu ya. Jadi, besar kemungkinan memang dia selibat, meskipun ada tafsiran lain soal Paulus ini ya, yang mengatakan bahwa dia sebelum menjadi Kristen sudah menikah, tapi ketika dia menjadi Kristen, istrinya, keluarga istrinya itu menolak dia, karena sudah beda iman, dan akhirnya mereka berpisah begitu saja. Makanya Paulus tidak mau menikah lagi, karena dia sudah pernah terikat pernikahan dengan istrinya, yang dulu adalah orang Yahudi, atau mungkin juga golongan farisi orang tuanya, atau mertuanya. Ada banyaklah tafsir, tapi itu tafsir ya, jadi karena tidak ditulis di Alkitab, maka kalau saya mengikuti tafsir, Paulus itu misalnya selibat, ya tidak salah juga. Yang pasti dia tidak dikatakan, ketika sudah menjadi Kristen punya keluarga, sama sekali tidak ada. Andai kata Paulus itu punya keluarga, punya istri, punya anak, pasti sudah bisa kita baca. Karena Paulus kan sering pergi kemana-mana, justru pergi kemana-mana dia ditemani oleh orang-orang, yang bukan istrinya, bahkan ada perempuan yang mengikuti dia, namanya Priscila, istri dari Aquila, itu mengikuti dia di Korintus, keluarga ini mengikuti dia di Ephesus, mestinya kalau ada perempuan di situ, kalau Paulus punya istri, mestinya kan disebutkan juga. Lalu Aquila, Priscila, menemani istrinya Paulus yang bernama siapa, kan mestinya gitu ya, tapi kan enggak. Jadi besar kemungkinan, Paulus juga selibat, atau tidak menikah. Atau kok-kok seperti Geremia, seperti Yohanes Pembaptis, Paulus ini menikah, mungkin masuk kategori ketiga, yang Tuhan Yesus sebutkan dalam Matthew 19, ayat 12 tadi. Memilih selibat, memilih tidak menikah, karena memang dia tahu atau mereka tahu apa tujuan atau rencana Tuhan atas dia yang harus dikejarkan di bumi ini. Kan Yohanes Pembaptis jelas banget, tugasnya apa? Apa namanya, pertobatkanlah, ya sebab orang Israel, sebab kerajaan sudah sudah dekat. Bukalah jalan, bagi Mesias itu. Dia tahu purpose-nya di dunia ini apa, dia tahu tujuannya lahir jadi manusia apa, maka ketika dia tahu itu, dia serahkan hidupnya hanya untuk itu. Makanya dia fokus untuk itu. Dia memilih untuk tidak menikah. Dan memang Alkitab tidak mengatakan Yohanes Pembaptis itu menikah. Dia hidup di Padanggurun, siapa perempuan yang mau hidup di Padanggurun? Kemudian juga ketika dia mati di Penggal sama Herodes, tidak ada cerita istrinya Yohanes itu di mana, nanis apa tidak, dan lain sebagainya. Tidak ada indikasi sama sekali. Jadi, besar kemungkinan Yohanes Pembaptis itu selibat. Selibat karena milih sendiri, karena ada rencana Tuhan untuk yang dia tahu, itu bagi saya sasa saja. Tuhan is mengatakan demikian. Jadi, yang saya mau tekankan di sini, tidak salah untuk memilih hidup selibat. Tidak salah kalau ada di sini yang ikuti program saya ini, yang akhirnya memilih untuk tidak menikah. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Alkitab tidak mengatakan itu dosa, Alkitab tidak mengatakan itu salah, atau juga Alkitab tidak mengarahkan untuk kita hidup selibat. Jadi, Alkitab itu tengah-tengah kalau ngomongin soal selibat ini. Silakan kalau mau dikerjakan, tapi juga silakan juga kalau tidak mau dikerjakan. Tidak ada yang salah dengan dua hal tadi. Namun, masalahnya, banyak yang hidup selibat, itu akhirnya berbuat dosa. Mereka kan yang mau hidup selibat, itu kan mestinya tahu kan. Mereka memilih selibat karena ada rencana yang Tuhan ingin mereka lakukan. Sehingga mereka akhirnya, daripada gue punya istri nanti repot, pekerjaan yang Tuhan berikan tidak fokus, yaudah gue hidup selibat. Mestinya kan itu ya. Tapi rupanya dalam kehidupan modern sekarang ini, banyak orang yang memilih hidup selibat, akhirnya melakukan dosa. Dosanya dosa percabulan. 1 Korintus 7, ayat 1-2, Tuhan Yesus lewat Paulus pernah mengingatkan jemaat Korintus. Kalimatnya begini. Paulus ngomong begini kepada jemaat Korintus. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tulis kepadaku, adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, tapi mengingat bahaya percabulan. Jadi baik kata Paulus untuk tidak kawin, tapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri, namun karena adanya perjinahan, setiap laki-laki sebaiknya mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Diingatkan, karena ada percabulan, ada perjinahan, maka sebaiknya, kata Paulus, laki-laki punya istri sendiri, istri punya perempuan punya suami sendiri, meskipun baik bagi laki-laki, kalau tidak kawin. Baik saja selibat, tapi bahaya percabulan dan perjinahan itu menghintip, dalam kehidupan ketika kita memilih untuk hidup selibat. Fenomena selibat di dunia barat kan gitu. Asa yang gak mau nikah? Tadi dengan alasan repot lah, mahal lah, ribet lah, terikat dengan hukum yang panjang nantinya, bermasalah, tapi ternyata dalam kehidupan selibat orang-orang di barat sana, mereka menerapkan free sex misalnya. Atau hidup seperti suami istri, tapi tidak terikat dengan pernikahan. Kumpul kebo katanya dalam konteks terminologi Indonesia. Lah, itu kan dosa perjinahan percabulan. Tidak mau menikah, tapi masuk dalam dosa perjinahan percabulan. Fenomena yang di Jepang lain lagi, saya pernah mendalami cukup lama, beberapa waktu yang silam, tentang fenomena bahwa laki-laki dan perempuan Jepang, hampir sama, 50-50 gitu, lebih senang untuk hidup sendiri daripada menikah. Karena tadi alasannya mahal, biaya pernikahan, bikin stres kalau punya pasangan. Jadi laki-laki Jepang itu tidak menikah, lebih memilih tidak menikah. Tapi ketika mereka memilih tidak menikah, mereka kesulitan menahan nafsu seksual mereka. Ya karena laki-laki normal kan pasti punya hasrat seksual. Dan hasrat seksual mereka itu, karena gak punya istri dan karena tidak mau menikah, akhirnya disalurkan pada boneka seksual. Boneka seks. Jadi banyak laki-laki Jepang sekarang ini hidup mandiri di apartemennya, tidak terlalu besar, yang penting bisa nyaman untuk dia tidur, gak punya istri, gak repot, gak membiayai, gak stress. kalau kurang ke rumah malon juga gak ada yang ngomelin, gak pulang pun gak ada yang ngomelin, tapi mereka bisa menyalurkan hasrat seksual mereka dengan, bukan melacurkan diri, atau bukan dengan pelacur, dengan perempuan pagilan, tapi dengan boneka seks. Ini sama saja bagi saya. Jadi, banyak orang sekarang ini selibat, tapi akhirnya terjebak dalam dosa perjinahan percabulan. Ada rumor juga, yang sudah diakui oleh pemimpin tertinggi Katolik Roma juga, bahwa ada banyak, ada beberapa petinggi, atau ada beberapa alim ulama dari Katolik, Roma, Pastor, Bishop, Uskup, dan lain sebagainya, yang didapati melakukan seks abuse, atau pelecehan seksual kepada anak, kepada sesama jenis, dan lain sebagainya. Ya, gak bisa kita bikin general gitu ya, tapi ada kasus seperti itu. Meskipun cuma kasusnya 1-2, daripada seribu misalnya, tapi tetap saja, memilih hidup selibat itu, tidak menjadi jaminan kita bisa hidup kudus. Karena rupanya, ada banyak orang yang selibat, justru malah jatuh dalam dosa perjinahan dan percabulan tadi. Seperti yang diingatkan Rasul Paulus, di dalam 1 Korintus 7 ayat 1-2 tadi. Jadi, kalau bagi saya, selibat silahkan. Kalau mau milih tidak menikah, ya silahkan. Tapi, ya, tanya diri dulu. Bener gak ini pilihan yang sudah dipikirkan secara objektif, tidak temperamental, tidak emosional. Dan memilih selibat itu, panggilan Tuhan atau bukan? Kalau cuma ikut-ikutan, gitu ya. Cuma lihatlah, daripada gue stres, gue selibat aja lah. Tanpa memikirkan pelampiasan nafsu seksual yang dimiliki oleh manusia. Karena bagi saya, nafsu seksual itu ya, kudus adanya, kalau dilakukan dengan cara yang kudus. Caranya Tuhan. Yakni dengan hubungan suami-istri yang sah dalam pernikahan Tuhan. Ya, dalam Tuhan. Jadi, kalau memang sudah yakin, saya bisa hidup selibat, saya yakin saya memilih hidup ini dengan kesadaran, karena saya mau menyenangkan Tuhan, karena ini yang Tuhan suruh untuk saya kerjakan, ya lakukanlah, gitu ya. Jangan selibat karena ikut-ikutan. Jangan selibat karena tuntutan orang atau kelompok. Memilih hidup selibat karena tahu tujuan hidupnya, dan jelas dia sudah tahu apa mau Tuhan buat dirinya. Kalau itu sudah yakin, lakukan. Maka kau akan berkarya luar biasa bagi Tuhan, dan pasti saya yakinkan jadi berkat bagi banyak orang. Gitu ya. Terima kasih. sub indo by broth3rmax